Polisi menggerbek tempat judi kasino beromset miliaran rupiah di Semarang, Jawa Tengah. Selain menyita sejumlah barang bukti, polisi juga menangkap 12 orang operator judi. Dalam penggerbekan yang dilakukan di tempat hiburan malam di jalan Anjas Mororaya, Semarang itu, polisi mendapati sebuah ruangan yang digunakan untuk judi kasino dengan omset 1,25 miliar rupiah. 12 orang yang diduga operator judi turut ditangkap dan sejumlah barang bukti juga turut disita. Saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan serta pengembangan lebih lanjut terkait dengan penemuan judi kasino tersebut. Kemudian ada admin, ada operator dan sebagainya. Kalau melihat dari uang yang ada, kemudian perlengkapan yang disiapkan, sarana yang disiapkan oleh yang terdolak, ini termasuk pusat-pusat.